Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai pasca gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat akan menjadi rangkaian berita pada GED News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GED News lengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Sampai saat ini gempa susulan masih terjadi Terutama di wilayah pusat gempa seperti di Lombok Utara dan di Lombok Timur BMKG Stasiun Geofisika Mataram menghimbau untuk terus waspada kepada masyarakat Terutama masyarakat yang kondisi rumahnya mengalami keretakan dan sejenisnya Agar berada di luar untuk sementara hingga informasi gempa susulan sudah berhenti Gempa susulan sampai saat ini masih terus terjadi Bahkan sampai kemarin pada 1 Agustus 2018 tercatat 42 gempa susulan yang dirasakan akibat gempa utama BMKG sendiri telah melakukan upaya berupa menempatkan peralatan pemantau gempa Untuk memonitor gempa-gempa susulan di kantor Kecamatan Bayan, Desambalia, dan juga di Selong Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat Bahwa BMKG terus memantau dan memberikan informasi Yang pada akhirnya nanti akan diinformasikan kepada masyarakat kapan gempa susulan akan berhenti Terkait kapan gempa akan terus berlanjut dan berhenti BMKG mendegaskan bahwa gempa bumi tidak bisa diprediksi atau diramal kapan terjadinya Karena sampai saat ini belum ada teknologi untuk mengetahui hal tersebut Bahkan negara luar yang sudah maju pun belum bisa meramal kapan gempa itu terjadi Namun mengenai tempat dan bagaimana besarnya kecepatan di suatu tempat masih bisa diperkirakan oleh BMKG Agus Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram Menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada Terutama bagi masyarakat yang kondisi rumahnya sudah ada keretakan Misalnya untuk tidak berada di dalam rumah untuk sementara waktu Lantaran potensi gempa-gempa susulan masih terus terjadi Portable seismograph, alat pencatat gempa ini sudah ditempatkan oleh BMKG Masing-masing satu pada tiga tempat seperti Tibayan, Selong, dan Sambalia ini Alat ini pun bisa dibawa kemana-mana dan biasa dibawa ketika survei BMKG sendiri sudah menginformasikan bahwa ITB juga sudah mulai datang membawa alat yang sama Dan akan menempatkan pada beberapa wilayah di Lombok Nusa Tenggara Barat Sehingga alat pencatat gempa ini terhitung sebanyak 10 alat Sementara terkait informasi gempa yang tersebar di media sosial BMKG membantah hal tersebut Agus Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram mendegaskan Bahwa gempa tidak bisa diramal Untuk itu BMKG meminta kepada masyarakat agar tidak panik Dan menghimbau untuk tidak terlalu percaya dengan berita yang ada di media sosial Karena sudah beberapa kali terbukti tidak benar Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, KET TV Pasya gempa 6,4 SR yang melanda Kabupaten Lombok Utara Khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya Pemda Lombok Utara menggelar konferensi pers dengan puluhan media Baik media cetak, online, dan TV Hal ini dilakukan terkait jumlah kerugian yang dialami oleh masyarakat Dan penyaluran bantuan kepada korban gempa Dalam siaran pers yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara Pasya gempa 6,4 SR mengujang pulau Lombok Dari catatan BPBD Kabupaten Lombok Utara Fasilitas dan korban jiwa yang ditimbulkan gempa Tercatat 5 orang meninggal dunia 20 orang luka berat 58 orang luka ringan Untuk rumah yang mengalami rusak parah sekitar 205 unit Rusak sedang 313 unit Dan rusak ringan 728 unit Dengan jarak 28 km dari pusat gempa Untuk gempa di Kabupaten Lombok Utara sendiri Yang mengalami kerusakan paling parah adalah Kecamatan Bayan Ada pun lokasi pengungsian korban gempa ditempatkan di Sambi Elan sekitar 898 jiwa Baru gerantung 747 pengungsi Karambajo 830 pengungsi Dengan total 2.471 orang Disamping terdapat 9 desa di Bayan Dalam hal ini Pemda Kabupaten Lombok Utara telah menetapkan darurat bencana selama 7 hari Sejak tanggal 29 Juli sampai 5 Agustus 2018 Untuk mengantisipasi adanya gempa susulan Pusat posko bencana ditempatkan di kantor Kecamatan Bayan Kecamatan Bayan Posko utama dengan posko desa itu bisa langsung ke posko utama Yang nanti gunanya kecaman-kecaman Sedangkan untuk di luar Kecamatan Bayan Yang punya pemenang kemudian menandakan dan kayangan Ini gak meminta 4 Caman Kecamatan khusus semua kepala desa meminta juga untuk pemohon Apa yang diperlukan masyarakat Baik jenis maupun jumlahnya Tanpa kelimitaan lewat jamat Tetapi di 4 Kecamatan Karena posko nya di Kecamatan Berapa dan jenis apa diminta itu harus lewat pemohonan jamat Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismonandar, KET TV Baik pemirsa guna meningkatkan pelaksanaan pengawasan korban gempa bumi Yang terjadi di Pulau Lombok Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional beserta rombongan Mengunjungi kantor Basarnas wilayah Mataram, Selasa Siang Dalam kunjungan tersebut, pimpinan tertinggi Badan Sar Nasional ini menekankan kinerja dan visibilitas petugas Dalam menangani korban bencana alam Terutama yang terjadi di Pulau Lombok Peristiwa gempa bumi yang menimpa Pulau Lombok Sejak minggu kemarin Sepertinya masih sangat memerlukan penjagaan Dan pengawasan dari pihak terkait Pasalnya gempa yang terjadi Hingga ratusan kali ini diketahui Menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa Melihat kondisi tersebut Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Marsikal Madia TNI Muhammad Syaugi Mendatangi kantor Basarnas wilayah Mataram, Selasa Siang Kunjungan Kepala Badan Sar Nasional ini Bermaksud untuk mengevaluasi kinerja Petugas Basarnas Mataram Dalam menangani bencana gempa bumi Yang terjadi di Pulau Lombok Beberapa waktu lalu Kepala Badan Sar Nasional Marsikal Madia TNI Muhammad Syaugi Mengatakan Kunjungan tersebut merupakan tindakan evaluasi Dan pemantauan kinerja pelaksanaan Pengawasan dan pertolongan Yang dilakukan petugas Badan Sar Mataram Dalam menangani korban gempa bumi di Lombok Evaluasi apa yang sudah dilaksanakan oleh kantor Sar Mataram Nah, dari situasi tersebut Kejadian pada waktu itu pukul 6.47 Kalau tidak salah Tidak sampai setengah jam Kantor Sar Mataram Sudah mengirimkan timnya ke tiga tempat Yaitu ke Sembalun Kemudian ke Bayan dan Sembili Tiga tempat itu yang merupakan titik-titik terparah Karena tugas kita Sesuai Undang-Undang 29 tahun 2014 Adalah mencari Menolong Menyelamatkan Dan mengevakuasi korban jiwa Karena saat itu ada korban jiwa Sehingga kita Melaksanakan tugas-tugas pokok kita Selain melakukan evaluasi bersama Kepala Kantor Sar Wilayah Mataram Pimpinan tertinggi Badan Sar Nasional ini Kemudian melakukan pengecekan kondisi Dan perlengkapan Yang dimiliki oleh Basarnas Kota Mataram Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Herul Amri Ket TV Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Dalam kunjungannya ke Kantor Wilayah Mataram Selasa kemarin Menginginkan penambahan personil Dan fasilitas petugas di Nusa Tenggara Barat Hal ini bermaksud untuk meningkatkan kapabilitas Dan profesionalitas kinerja Basarnas Dalam melakukan pertolongan Dan pengawasan bencana alam Yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kunjungan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Ke Kantor Basarnas Mataram Selasa kemarin Memberikan semangat baru Dalam peningkatan kinerja Petugas Basarnas Kota Mataram Pasalnya dalam kunjungan tersebut Kepala Basarnas Marsikal Madia TNI Muhammad Syawgi menginginkan Penambahan personil dan penambahan fasilitas Untuk tiga wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Yaitu di Mataram, Sumbawa Besar, dan di Bima Marsikal Madia TNI Muhammad Syawgi Mengatakan kepada awak media Bahwa terkait penambahan personil dan fasilitas Untuk Basarnas sangat perlu dilakukan Menurutnya penambahan fasilitas Dan personil Basarnas di beberapa wilayah Di Indonesia akan berpengaruh terhadap peningkatan Kinerja petugas yang akan memantau daerahnya Saya menginginkan tentunya kantor SAR ini Dilengkapi personil lebih banyak Karena saat ini personil yang ada di sini Hanya 102 Dengan tiga posan Di samping yang ada di Kota Masaram Yaitu di Bima Sumbawa Kayangan Ini tentunya melihat medan yang cukup luas Di Pulau Lombok ini Jadi kita memerlukan ada pos lagi Tentunya nanti tergantung pemerintah daerah Apabila memberikan lahan kepada kita Untuk kita letakkan peralatan-peralatan Dan personil kita Untuk dijadikan posar Sehingga apabila terjadi kecelakaan Baik itu di laut, di darat Sehingga kita bisa dengan cepat Untuk melaksanakan bantuan-bantuan tersebut Sementara itu Muhammad Syawgi mengatakan Bahwa dirinya telah berupaya Mengusulkan penambahan personil Sejak tahun lalu Namun masih terhalang Muratorium aparatur sipil negara Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Hairul Amri Get TV Baik pemirsa kita beralih ke Kabupaten Sumbawa Barat Masuknya musim kemarau di beberapa daerah Kabupaten Sumbawa Barat Berimbas pada puluhan hektar sawah Yang mengalami kekeringan Hal ini berdampak parah Hingga menyebabkan tanah di sekitar berlubang Sumber air yang semakin menipis Dikarenakan hujan yang tak kunjung turun Mengakibatkan semakin kurangnya debit air di hulu sungai Yang merupakan sumber air Kondisi tersebut mengakibatkan Sejumlah desa di wilayah Sumbawa Barat Mengalami kekeringan yang cukup memprihatinkan Hal tersebut berdampak juga pada debit air sumur Yang biasa dimanfaatkan warga Untuk mandi, mencuci, dan beberapa kebutuhan lain menjadi kering Beberapa hektar sawah terlihat tanahnya berlubang Dan sangat kekurangan air Kondisi tanaman pun tidak tumbuh normal Untuk membantu kesulitan warga Yang terkena dampak kekeringan Yang terjadi di beberapa daerah di Sumbawa Barat Polres Sumbawa Barat menyediakan Dua mobil tanki yang berkapasitas 5.000 liter dan 6.000 liter Mobil tanki tersebut Akan melayani semua desa Yang ada di Sumbawa Barat Yang terkena dampak kekeringan Erang sudah musim kemarau Kita ada dua mobil yang bisa diberdayakan Silahkan Babin Kam Timas Bersama rekan-rekan Babin Sa Desanya yang membutuhkan air Langsung bisa berkorerasi dengan Bimas Silahkan Anda pergunakan Kita support secara maksimal Kendaraan dan sebagainya Tugasnya rekan-rekan Babin Kam Timas Hanya mencari tahu desa mana yang kekurangan air Dari Kebupatan Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi CAT TV Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Menjamin harga gas LPG 3 kg Akan kembali normal hari ini Terkait soal kenaikan harga Dalam beberapa hari belakangan ini Dijelaskannya akibat masalah distribusi Dari Bali yang terganggu oleh gelombang tinggi Pasca keresahan akibat melambungnya Harga daging ayam hingga 3 kali lipat Beberapa hari belakangan ini Masyarakat kembali dibuat cemas Karena langkanya gas LPG 3 kg Tidak hanya langka Harganya pun diketahui ikut naik Harga biasa yang berkisar Antara 15.000 sampai 16.000 rupiah pertabung Menjadi 19.000 sampai 21.000 rupiah pertabungnya Dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Lalu Alwan Basri menjelaskan Dari hasil koordinasinya dengan pihak Pertamina Ketersediaan gas LPG 3 kg untuk Kota Mataram Sebenarnya telah dijamin tercukupi Namun akibat cuaca ekstrim berupa Gelombang tinggi dan angin kencang Distribusi dari Pulau Bali menuju Lombok Menjadi terhambat Akibatnya terjadi kelangkaan beberapa hari Yang sontak memancing kenaikan harga Meski demikian Alwan menghimbau agar masyarakat Tidak terlalu panik Lantaran kini cuaca sudah membaik Sehingga ia pun menjamin hari ini Harga dan stok gas LPG 3 kg Akan kembali normal Memang diakui oleh Pertamina Berapa hari ini stok yang ada di Pertamina Jadi Pengiriman itu Pengiriman dari dan pasar Lebih lanjut aluan merincikan setiap tahunnya kebutuhan LPG Kota Mataram Mencapai 1.377 tabung per bulan Dimana untuk bulan Juni ini Pertamina merealisasi hingga sebanyak 1.452 tabung Sehingga dinilainya masyarakat tak perlu cemas lagi Ada pun dalam setahun kebutuhan gas LPG Kota Mataram Dapat mencapai 16.524 tabung Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi Ket TV Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Melakukan peninjauan kewilayah lahan sengketa Antara PTSMS dengan masyarakat Ketua Komisi 1 Ali Ahmad Mengatakan Akan membawa kasus sengketa Ke arah pansus DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Terjun langsung melakukan pemantauan Kelokasi lahan sengketa Antara pihak perusahaan PTSMS Dengan masyarakat Desa Doropeti Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Ali Ahmad Mengatakan Akan membawa kasus tersebut Ke arah pansus DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Semua persoalan insya Allah ada jalan keluarnya Amanat undang-undang Pemerintah dan semua warna negara Wajib memelihara negerinya Amanat undang-undang juga Pemerintah harus mesejahterakan rakyatnya Melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darahnya Sementara Kades Doropeti Dahlan menjelaskan Bahwa penggusuran lahan oleh pihak PTSMS Sebagai lahan hak kuna usaha Atau HGU seluas 500 hektare Karena PTSMS sudah mengantongi sertifikat Sebagai pemilik lahan Dalam meminta pihak PTSMS agar lahan yang sudah dikuasai oleh masyarakatnya Sudah puluhan tahun agar dikembalikan ataupun bersifat kerjasama Yakni masyarakat memiliki tanah Sementara PTSMS memiliki tebu Sebelumnya ratusan masyarakat mendatangi kantor Pemkap Dompu Guna mempertanyakan izin HGU perusahaan tersebut Dan meminta Pemkap Dompu agar meninjau kembali pengalihan hak tersebut Namun sampai hari ini belum ada titik temunya Dompu, Nusa Tenggara Barat Muhammad Tazwed, GetTV Universitas 45 Mataram menargetkan seribu mahasiswa pada tahun 2018 ini Dengan target kuota mahasiswa baru mencapai 500 mahasiswa Sebab seperti yang dituturkan Permasalahan terkait mahasiswa adalah terletak pada IT Sehingga masalah teknologi saat ini sedang diupayakan Agar bisa mencapai target tersebut Seringkali yang menjadi permasalahan pada setiap perguruan tinggi swasta Adalah minimnya mahasiswa yang ada Sehingga kemajuan setiap perguruan tinggi swasta ini Dinilai dari kuota mahasiswanya Universitas 45 Mataram misalnya Minimnya mahasiswa yang hanya berjumlah 600 siswa Membuat perguruan tinggi ini cukup susah dalam menjalankan proses Selain mahasiswa, rasio dosen juga kecil Sehingga perlu adanya dorongan terutama dari daya tarik Kalau dari perguruan tinggi sendiri Untuk menarik minat dosen yang sesuai kriteria Akan mendorong melalui penulisan ilmiah dan sejenisnya Sementara menurut Rektor Universitas 45 Mataram Efron Asrial Untuk menarik mahasiswa yang kurang Perlu adanya pengembangan teknologi Karena permasalahan kaum muda saat ini Terletak pada hal-hal yang berbau IT Namun hal inilah yang menjadi kendala setiap PTS Untuk mengembangkan teknologi Perlu dana yang besar Untuk penggunaan teknologi itu butuh dana Kami sudah mencari sumber-sumber dana Saya besok pagi akan ke Jakarta Untuk mencari dana Tahun-tahun juga berdasarkan kemurusenya Berapa mahasiswa? Ini sekarang sekitar 600-600 Jadi target kami tahun ini, semester ini Mesti tahun akademik ini Itu 500 lagi Untuk dapat 1.000-1.000 mahasiswa Kabarnya Efron beserta pihak PTS Universitas 45 Mataram ini Akan ke Jakarta Guna untuk mencari dana Agar permasalahan tersebut Dapat terselesaikan Terlebih, ia mengungkapkan Bahwa target mahasiswa pada tahun 2018 ini Adalah 1.000 mahasiswa Dengan target mahasiswa baru 600 orang Jumlah program studi pada Universitas 45 Mataram ini Sebanyak 6 prodi Namun pemerintah meminta 10 prodi Sementara prodi yang sudah tersedia Adalah agroteknologi Prodi ilmu hukum Ilmu komunikasi Ilmu pemerintahan Ilmu perairan Dan ilmu pemanfaatan sumber daya Saat ini Universitas 45 Mataram Sedang merancang prodi biologi konservasi Lantaran potensi Provinsi Nusa Tenggara Barat Adalah wilayah perairan Yang paling membanggakan Dari Universitas 45 Mataram ini Sebagian besar prodi sudah berakreditasi B Sementara akreditasi Universitas yang C Saat ini sedang berjalan menuju akreditasi B Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, CAT TV Evo Mersa jelang hari ulang tahun Kota Mataram ke 25 tahun Atau seperempat abad pada 31 Agustus mendatang Pemerintah Kota Mataram menggelar rapat persiapan Bersama organisasi perangkat daerah Atau OPD terkait Guna menyukseskan hut Kota Mataram nanti Tinggal menghitung hari Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Yakni Kota Mataram akan menginjak usia seperempat abad Atau 25 tahun Tak ingin melulu mengusung konsep sederhana Hari ulang tahun kali ini Wacananya akan diselenggarakan berbeda Untuk itu, pagi tadi Pemerintah Kota Mataram menggelar rapat persiapan bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait Guna menyukseskan hut Kota Mataram nanti Berdasarkan keterangan asisten 1 Setda Kota Mataram Lalu Martawang Dijelaskannya jika rapat kali ini Hanya melakukan pembahasan umum Seputar rangkaian acara hari ulang tahun nanti Baik itu upacara bendera Tasyakuran Acara-acara penyemarak Dan berbagai lomba lain Ia pun mengungkapkan Nantinya Panitia Inti akan menggelar rapat kembali Guna membahas lebih detail Soal perayaan hari ulang tahun nanti Saya kira sebagaimana yang biasa kita lakukan Ada upacara Acara Tasakuran Lalu kemudian juga berbagai Lomba-lomba Sosial kemasyarakatan lainnya Nanti Panitia secara lebih detail Akan melaksanakan pertemuan-pertemuan Dengan koordinator-koordinator seksi masing-masing Untuk kemudian nantinya Mengurai rangkaian kegiatan itu Yang akan kami rapatkan lagi Insya Allah pada hari sinel yang akan datang Lebih lanjut diketahui Acara Hood Kota Mataram Akan disemarakan dengan berbagai kegiatan pariwisata Dan kebudayaan Seperti gelaran grid sale Dengan diskon up to 25% Sesuai usia kota Pemilihan teruna dedare Dan berbagai acara lainnya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi CAT TV Panas! Tambah dana! Makin panas! Kenapa aja Bapak ini marah-marah gak jelas Dasar gaje! Jom, kenapa Bapak yang gaje? Ibumu itu yang gaje Ibumu itu kan mau nyalon jadi anggota legislatif Tapi Bapak gak tau Dia mau kemana? Mau ke partai yang kuning, partai yang merah, partai yang umum, partai yang pelangi Gak tau Bapak! Bapak gak dikasih tau sampe sekarang Mana dia kemana-mana ya Ibu? Itu Ibu di WC? Eh dasar gaje Bapak ini Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Berbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!